Pemirsa terkait narasi satu putaran, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menilai peserta pemilu tidak boleh mendahului kemauan rakyat. Anies berpandangan biarkan rakyat Indonesia yang menentukan Pilpres 2024 nanti apakah akan berjalan satu putaran atau dua putaran. Pemirsa dipertahankan, jangan sampai one man, one foot, one time. Betul nggak? Nanti kita bergerak sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udah lah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan-perpanjangan saja. Betul nggak? Jangan mendahului kemauan rakyat. Nanti yang ngomong satu putarannya, itu tau nggak masuk putaran kedua. Tau nggak masuk putaran kedua. Jadi, jangan pernah, oh cuman gede mongso. Apa gede mongso itu? Yang gede mongso ya, disini-sini. Itulah sebabnya. Jadi, menurut saya maka kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Jangan sekalisan mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barang-barang lebih sadar yang mau cuman mengajari. Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!